Masih lainnya pemirsa 4 orang dari 6 tahanan yang kabur dari sel Polrestoba berhasil diamankan dari beberapa tempat yang berbeda pada tanggal 15 November 2022. Jajaran kepolisian Polrestoba berhasil menangkap 4 orang dari 6 tahanan yang kabur dari sel Polrestoba. Keempat pelaku ditangkap di tempat yang berbeda di desa Sitorang dan di desa Sitorang lain, di mana 2 tahanan dilumpuhkan dengan tembakan akibat melakukan perlawanan saat melakukan penangkapan. Sebelumnya, ke-6 pelaku yang melarikan diri dari sel tahanan Polrestoba dengan kasus yang berbeda, yaitu 3 kasus narkoba dan 3 kasus pencurian. Dalam kasus ini, pihak kepolisian Polrestoba bersama provos Polrestoba melakukan penyidikan dan beberapa opnum polisi telah melakukan pemeriksaan provos Polrestoba. Menurut kepolrestoba AKBP, Taufik Hidayah mengatakan, bahwa ke-6 tahanan yang melarikan diri dari sel tahanan pada pagi dini hari, di mana 4 tahanan berhasil diamankan kembali, namun 2 tahanan tersebut masih dalam pengejaran. Akibat, maksud kami apabila personil polisi yang terlibat dalam melepasnya 6 tahanan dari dalam sel oknum polisi tersebut akan ditindak tegas. Meminta kepada tahanan yang melarikan diri supaya segera menyerahkan diri, dan meminta kepada masyarakat supaya melaporkan kepada pihak kepolisi yang terdekat apabila melihat tahanan yang melarikan diri dari sel tahanan pada tanggal 15 November 2022, pukul 3.15 dini hari. Dari 6 baru 4, dan 2 lagi masih dikejar, dan dikejarnya pun masih bersama dengan masyarakat semuanya. Sekali lagi, saya sarankan kepada yang belum menyerahkan diri, sebenarnya menyerahkan diri atau enggak, kita akan tegas dan terukur. Masih kita dalami, dan anggota kita yang melaksanakan tiket malam tadi masih kita periksa. Kemudian juga saya dalami lagi 4 orang ini, bagaimana bisa sampai keluar. Nanti ini akan saya kabarkan, saya mohon waktu, karena masih dalam proses pemeriksaan anggota kita, dan juga ini baru kita tangkap. Terima kasih telah menonton!